Mengetahui asal-usul calon pasangan penting sebelum akhirnya memutuskan kejenjang pernikahan, seperti mengetahui siapa orang tuanya dan saudaranya. Jangan sampai cerita pilu dari pasangan suami-istri di Johor, Malaysia ini terjadi pada Anda. Pasangan ini telah menikah dan hidup bersama selama 30 tahun. Keduanya telah memiliki anak dan cucu. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain bercerai setelah mengetahui kalau keduanya adalah saudara tiri. Cerita ini viral setelah dibagikan oleh pengguna Twitter yang memuat kisahnya dalam thread. Pemilik akun mengaku kalau kisah ini didapat dari gurunya yang memiliki suami seorang pengacara perceraian. Dilaporkan dari World of Bus, kedua belah pihak tinggal di tempat yang jaraknya jauh. Keluarga wanita di Terangganu, sedangkan keluarga pria dari Johor. Ayah mereka dulu bekerja sebagai supir truk yang mengharuskan bepergian keliling kota. Dan dikala itulah sang ayah menikah lagi secara diam-diam. Karena dulu mereka tinggal berjauhan, masing-masing keluarga tidak pernah mengetahui hal ini. Ditambah, belum ada media sosial seperti Facebook yang bisa dengan mudah mencari tahu informasi tentang seseorang. Sang ayah telah meninggal saat mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada masanya, saat pasangan tersebut mengetahui kalau nama ayah mereka sama, mereka hanya menganggap hal tersebut sebagai kebetulan belaka. Mereka baru mengetahui hal ini saat ibu dari sang suami meninggal dan seluruh keluarga datang untuk tahlilan. Sang suami menemukan foto ayahnya di meja. Dan dengan senang menunjukkan foto tersebut kepada istri dan ibu mertuanya. Saat itulah kehidupan mereka berubah. Ibu dari sang istri mengatakan kalau mereka adalah saudara satu bapak dan harus bercerai. 30 tahun membangun kehidupan bersama dengan anak bahkan cucu, tentu sangat memilukan harus berpisah karena kesalahan yang bahkan bukan dari mereka.